Kau Ika sedikit soal Tukul Sebenarnya kalau kondisi Mas Tukul sendiri Aku juga banyak dapat kabarnya dari orang-orang terdekatnya Tapi kalau untuk melihat langsung Mas Tukulnya belum bisa Karena dari keluarga juga belum mengizinkan Mungkin masih diprioritaskan orang-orang yang lebih dekat dengan Mas Tukul Karena kan memang mengingat juga kondisinya Mas Tukul Masih rentang banget Dan butuh ekstra gitu untuk penjagaannya Jadi emang keluarga tuh minta pengertiannya Untuk gak bisa banyak teman yang datang Karena supaya Mas Tukulnya juga bisa cepat pulih gitu Tapi kalau komunikasi Alhamdulillah Aku udah sering komunikasi tapi lewat keluarganya Kondisinya dari pihak keluarga bicara sepertinya? Update-nya sih terakhir ya Aku dapat kabarnya ya maksudnya kan udah terapi juga Udah bisa apa namanya Maksudnya udah bisa dari yang awalnya agak lumayan Tapi sekarang udah bisa lebih baik lagi gitu Tapi kalau untuk detailnya Aku sendiri belum tahu karena emang sejauh sampai saat ini Belum ada kabar update-nya lagi Dia kasih kesempatan untuk bisa jadi kohosnya Mas Tukul Dan itu juga salah satu berkah dan rezeki buat aku Dan Mas Tukul salah satu orang yang kasih kepercayaan buat aku Kasih kepercayaan dia supaya aku mau jadi kohosnya dia Aku bisa jadi kohosnya dia Sebelum tidak dibolehkan untuk menjenguk Mas Tukul Sekiranya tadi Mas Bawi Kasalim ini udah pernah menjenguk Sudah sempat nyoba gak sih Pak? Kalau nyoba belum karena kan komunikasi kan gak bisa Jadi cuma pihak keluarga manajemennya Tapi memang dari manajemennya juga bilang Belum bisa mbak gitu Tapi apa namanya kita update terus kondisinya Mas Tukul gitu Jadi ya aku gak bisa paksain juga Karena kan mengingat kondisinya juga kan Mas Tukulnya belum stabil Kalau misalkan nanti Mas Tukulnya udah jauh lebih baik Mungkin keluarga juga baru bisa berkenan untuk teman-teman yang menjenguk Yang penting doanya Insyaaullah terus Untuk Mas Tukul supaya Mas Tukul bisa kembali menghiburan kita lagi ya Oke makasih 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 Mas Tukul gimana masa itu Aku momen terakhirnya shooting bareng sama Mas Tukul Seperti biasa karena dia anggap aku juga udah kayak keluarga Selalu baik. Selalu humoris dan orangnya peduli banget Surah kata nanti Pak Wiga